tapi bagaimana Pak Ustadz kalau saya lagi bawa motor boleh nggak saya pikir sesuai dengan gasnya makin kenceng Allah tapi jangan teriak-teriak Pak yang dimaksud itu adalah hatinya yang berdikir kepada Allah bayar satu tabung oksigen berapa satu tabung oksigen anggap 300.000 Hai satu hari satu malam berapa tabung Hai anggap semalam satu hari satu malam satu tabung 300.000 satu bulan berapa Hai berapa Pak Hai 9 juta kalau urusan duit lebih pintar semuanya 9 juta berarti satu tahun satu tahun kita Hai berapa itu Hai 9 juta satu bulan berarti kurang lebih 100 juta Hai kurang lebih 100 juta hanya untuk bayar tabung oksigen satu tahun itu gratis Hai dan Allah tidak pernah minta bayaran sedikitpun Hai marahkah Allah Hai saya kasih contoh bagi ini yang sederhana saja kita masuk warung kopi Hai minum kopi habis minum kopi biasa apa lagi Hai nah ngambil apa lagi ngambil hokok habis itu makan tiba-tiba selesai minum selesai ngopi segala apa kita keluar tidak bayar Hai yang punya marah nggak Hai yang punya warung marah Hai marah dipanggil kita eh papa papa barusan udah minum ini minum ini minum itu lagi Bapak Bapak belum bayar tiba-tiba Bapak keluar dia pasti marah Hai tapi tidak demikian dengan Allah Hai apapun yang Allah berikan apapun apapun yang Allah suguhkan untuk kita Allah tidak pernah minta bayaran Hai tapi Allah tidak pernah mengirimkan tagihan tahunan Allah tidak pernah ngirimkan tagihan bulanan Hai maka bersyukurlah kepada Allah berterima kasihlah kepada Allah semuanya gratis Allah berikan kepada kita Akan tetapi menjadi kewajiban bagi orang yang beriman kepada Allah itu untuk bersyukur mensyukuri apa yang telah Allah berikan Hai suatu hari sebagaimana diribatkan Allah sahabat Abdullah bin besir Hai anna rujulan kuala li nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada seseorang itu datang dan bertanya kepada Rasulullah berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah Hai inna sara'i al-isla'i inna sara'i al-islami kathurat aliyyah Hai ya Rasulullah syariat Islam itu sungguh banyak sekali ya Rasulullah ada sholat ada puasa ada zakat ada haji ada lagi amaliyah amaliyah yang gairah mahdah Hai ada amalan-amalan yang lainnya Rasulullah banyak sekali yang sampai kepada saya Hai sementara sepertinya saya tidak sanggup melakukan itu ya Rasulullah berikan saya berita berikan saya khabar ya Rasulullah berikan saya khabar Hai agar saya kemudian bisa menetapkan amal Ayo kita sholat satu hari ini kan tidak 24 jam suruh sholat terus ya Hai satu hari satu malam tidak mungkin suruh zikir terus enggak mungkin Hai satu hari satu malam nggak mungkin kita disuruh zakat terus Hai maka kata sahabat ini saking banyaknya ini Rasulullah saya sepertinya bingung ini Hai bingung dari sisi mak dari mak dari hal mana yang harus saya mulai berikan saya khabar sesuatu saja tentang amal yang mudah saya lakukan ya Rasulullah Hai atasabutubih Hai yang mudah saya lakukan Hai kemudian Rasulullah menjawab kata Rasulullah jangan sampai engkau lupa Hai rotba mindikrillah jangan sampai lidahmu itu kering dari untuk mengingat Allah Hai maknanya Hai kalau karena ke karena solat kita tidak mungkin sehari semalam 24 jam itu full sholat sholat kita berapa menit Hai berapa Hai 15 menit itu plus doa sudah Hai ada yang sholat 10 menit Alhamdulillah masih 10 menit ada yang 5 menit Hai ada yang berapa menit lagi ada yang dua menit ada salah dua menit Hai kemarin Ramadhan banyak itu Hai sholat tarawih kita berapa menit Hai dua menit Hai sebab kalau imamnya kepanjangan besoknya ngebeli imam lagi ya kelamaan itu sholat itu Hai bagi kata Nabi yang paling mudah Hai paling gampang kamu lakukan kata Nabi Hai kalau memang kau merasa sulit Hai lemnya zalisaneu karatbam mindikrillah Hai jangan sampai lidahmu itu Hai maksudnya kering berdikir berdikir kepada Allah berdikir kepada Allah yang paling gampang dan paling mudah itu adalah menyebutkan lafzul jalalah Allah Allah atau astagfirullah astagfirullah la ilaha illallah atau ashadu ala ilaha illallah Hai walaupun itu hanya segedar di dalam hati karena dengan berdikir kepada Allah kita sadar betul kita ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah apapun yang saya lakukan saya dilihat oleh Allah Hai ketika kita membiasakan diri membiasakan lidah kita berdikir kepada Allah ada kesadaran penuh dalam hati bahwa saya sedang dilihat Allah Hai mau bermaksiat saya tidak berani karena saya sedang dilihat Allah Hai mau melakukan perbuatan yang tercelah kita tidak berani karena kita sedang dilihat oleh Allah Hai mau meninggalkan sholat tidak berani Hai kenapa saya sedang dilihat Allah saya mau ngomongin orang saya tidak berani karena saya sedang dilihat Allah Hai kita memang tidak melihat Allah tapi Allah melihat kita Hai ketika zikir itu sudah dibiasakan ditetapkan di dalam hati Hai maka dalam kondisi apapun kondisi seperti apapun kita selalu ingat kepada Allah dan hati kita merasa tersambung kepada Allah Hai maka oleh karenanya mudah-mudahan sholat subuh kita kali ini bagian dari ikhtiar kita Hai untuk mengingat keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Hai pernah naik pesawat enggak Hai pernah naik pesawat ketinggian diatas 10.000 kaki atau 12.000 kaki ngeliat kebawah Hai kelihatan enggak di bawah Hai enggak kelihatannya Hai terus seandainya tiba-tiba Hai turbulensi udara pesawat oleng Hai apa yang saudara baca Hai apa yang saudara minta sama Allah Hai minta apa Hai minta mudah-mudahan selamat Oh doanya orang itu kalau udah dalam kondisi takut Hai yakin nggak konsentrasi Hai kalau kita dalam kondisi normal seperti ini sholat habis sholat doanya bagus doanya bagus nggak ada masalah Hai tapi dalam kondisi yang khawatir kondisi takut kondisi kalut doanya aneh Kenapa aneh karena memang tidak terbiasa mendekatkan hatinya kepada Allah tidak mengistikomahkan hatinya untuk berdikir kepada Allah Hai orang yang senantiasa mengistikomahkan atau melazimkan hatinya untuk berdikir kepada Allah hatinya selalu tenang Fikirannya tenang Ibu-ibu yang di belakang yang biasa dikir kepada Allah Hai lihat beras di belakang kosong Hai apa yang dibilang sama Allah Hai bicara apa sama Allah Hai suami yang keluar dari rumah bensinnya habis Hai apa yang diucapkan sama Allah Hai kalau orang yang sudah terbiasa hatinya serantiasa berdikir kepada Allah dalam kondisi apapun dia tidak pernah kalut tergopoh-gopoh dia tidak pernah terburu-buru dalam hal-hal apapun karena dia sadar betul bahwa semuanya ini ada yang mengatur rezeki kita ada yang ngatur coba Hai yang mencukupi rezeki kita siapa Allah Hai yang memberikan rezeki kita siapa yang mengatur hidup kita siapa Allah tapi kenapa kita tidak pernah yakin bahwa semuanya itu Allah yang mengatur kalau Allah yang sudah mengatur tidak mungkin itu berkurang tapi karena hati ini tidak dekat kepada Allah maka cenderung khawatir cemas wah-wah bahkan takut keluar dari rumah timbul rasa takut saya pagi ini dapat rezeki enggak Hai Hai kedengaran biasa itu Pak Hai dan kita menganggap itu biasa Hai ya Allah kira-kira saya pagi ini ada rezeki enggak Hai ada nggak rasa takut seperti itu ada Hai kira-kira ini bisa dapat uang enggak kira-kira gaji saya bulan ini cukup enggak pernah nggak merasa takut gajinya tidak cukup Hai pernah Hai pagi yang numpuk Hai bayaran sekolah belum Hai permintaan istri lagi banyak Hai maka kadang-kadang takut Hai karena memang manusia pasti akan dihinggapi oleh perasaan takut Hai salah satu diantaranya rasa takut itu takut di rezekinya tidak cukup Hai takut uangnya tidak cukup Hai takut gajinya bulan ini tidak mencukupi kehidupan keluarga Hai padahal semuanya itu sudah ada yang ngatur Hai sebenarnya rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu sudah cukup Hai yang membuat tidak cukup itu apa keinginan yang terlalu besar Hai ya kalau inginnya banyak pengennya banyak ya susah cukup Hai pengen ini pengen itu pengen beli ini pengen beli itu dan itu enggak cukup Hai kekhawatiran manusia itu salah satu diantaranya kekhawatiran dan ketakutan kita itu masalah rezeki Hai Hai mancana gina'uhu minkasabihi Hai lam yazil fakiran abadan Hai jadi kita kira-kira seperti itu bahasanya kalau kita berfikir Hai kalau kita beranggapan Hai bahwa yang mencukupi kita itu adalah pekerjaan kita Hai yang mencukupi hidup kita itu adalah gaji kita Hai maka selamanya kita tidak akan pernah terbebas dari kefakiran tetapi kalau hatinya merasa merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita maka orang itu paling kaya sedunia Hai berapa pun gaji yang kita punya tapi keinginan kita melebihi itu tidak akan pernah cukup dan kita akan selalu fakir selamanya tapi kalau hati kita selalu merasa cukup terhadap nikmat Allah puas terhadap pemberian Allah kita akan kaya selamanya oleh karenanya berhati-hati berhati-hati jangan sampai kemudian persoalan rezeki hidup persoalan pekerjaan menyebabkan hati kita ini lupa kepada Allah kecenderungan hati yang lupa kepada Allah dia gelisah maka Allah menyatakan ala vidhikrillahi tajma'innul kulub ketahuilah bahwa dengan berhikir kepada Allah akan menenangkan hati hatinya sudah mulai gelisah ambil wudhu sholat sunnah habis sholat sunnah kemudian ambil Quran bacalah Quran selesai baca Quran kemudian berfikir bermunajat bermohon kepada Allah ya Allah masalah hidup saya begini dan begitu ya Allah mudahkan hidup saya gampangkan persoalan hidup saya ya Allah yang bisa mendengarkan keluh kesah kita itu hanya Allah yang bisa mengeluarkan kita dari masalah hidup itu cuma Allah yang bisa menuntun kita keluar dari persoalan hidup itu hanya Allah maka kemudian hati kita mari untuk selalu ingat kepada Allah untuk selalu terkait kepada Allah jangan biarkan hati kita ini gelisah kalau hati ini gelisah lama-lama marah kalau hati yang gelisah lama-lama gampang marah mohon maaf obat paling mujarab di dunia ini cuma satu Pak zikir kepada Allah saya punya temen punya seorang sahabat seorang dokter yang luar biasa ketika saya tanya kebetulan beliau adalah seorang profesor di ilmu kedokteran dok sebenarnya orang sakit itu obatnya apa sih dokter itu menjawab begini begini guru obat yang paling mujarab itu nggak ada kalau kita sakit datang ke dokter paling nanti dikasih ini kasih itu itu hanya obat penahan sakit dan tidak bisa menyembuhkan total penyakit sebenarnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu secara total adalah hatinya paling nanti dia datang ke ahli kesehatan dikasih obat yang mengandung antipiretik antihistamin menghambat rasa sakitnya bukan mengobati penyakitnya secara total yang bisa menyembuhkan penyakit kita secara total sebenarnya adalah kedekatan hati kita kepada Allah ada orang datang ke dokter nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu yang darah tinggi katanya nggak boleh makan apa kambing kasihan kemarin dapat korban nggak bisa makan kolesterol nggak boleh makan kambing lagi hehehe gejala setruk nggak boleh makan kambing lagi punya riwayat jantung nggak boleh makan kambing lagi nanti kok masalahnya di kambing semua sih sebenarnya masalahnya satu hatinya tidak tenang tidak pasrah kepada Allah dengan penyakit yang Allah titipkan kepada dirinya kalau dia pasrah terhadap penyakit yang Allah titipkan kepada dirinya dia tidak akan sakit ada orang juga berangkat dari rumah belum apa-apa udah sakit Aduh kira-kira saya dapat uang nggak hari ini nih tagihan banyak sekali ini nih istri saya udah ngomel-ngomel di rumah katanya beras abis pulsa abis ini abis itu abis Maka orang itu kalau hatinya sudah dekat kepada Allah melalui zikir dia gampang tawakkal kepada Allah jadi ada satu hadis yang marfu hadis marfu itu hadis yang sanatnya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW ada di bawah hadis marfu itu ada namanya hadis mawquf yang sandaranya sampai kepada sahabat di bawahnya hadis mawquf itu ada namanya hadis maktuk yang sandaranya hanya sampai kepada tabi'in hadis marfu ini dari sahabat Umar ibn al-Khattab Rasulullah bersabla seandainya kalian itu betul-betul tawakkal berserah diri kepada Allah dalam persoalan hidup kalian la razaqakum maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama terzuku tair sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung takduh himasa wataruhu bitona burung itu berangkat pagi-pagi ini sebentar lagi burung berangkat takduh himasa wataruhu bitona burung itu kalau pagi berangkat dalam keadaan perut kosong perutnya lapar wataruhu bitona tapi nanti sore burung itu pulang dalam keadaan perut yang kenyang burung saja yang enggak punya HP burung punya HP enggak Pak burung itu enggak pernah punya pulsa burung itu tidak tahu alamat burung itu tidak tahu rezeki hari ini dimana maka Rasulullah menggambarkan ternyata makhluk yang sungguh sangat kuat tawakalnya sama Allah itu ya burung burung itu berangkat dari tempatnya dari sarangnya itu puluhan kilo bahkan ratusan kilo dia terbang dia tidak tahu kemana pagi hari ini dia mencari rezeki Allah tapi karena hatinya kuat tekadnya bulat cari rezeki berangkat dia sana kemari burung dari Pontianak bisa nyampe singkawang cari rezeki ketemu sama burung di sambas eh burung sambas apa lagi bang waduh banyak kali ini bang ada lagi enggak ini udah tiga ini kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal atau berserah diri kepada Allah la razaqakum kama terzuku tawir maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung taqduhima sawata ruhi bitana berangkat perutnya kosong pulangnya kenyang besok pagi begitu lagi tempatnya beda besoknya lagi berangkat lagi tempatnya beda lagi tapi mengeluhkah burung terhadap itu tidak nah kita ini kadang banyak kan ngeluh hari ini syukur ya besoknya ngeluh besok sudah syukur besoknya lagi ngeluh kenapa karena kecenderungan hati kita ini selalu terburu-buru terburu-buru dalam pekerjaan dan Allah telah sungguh menciptakan manusia itu dengan sifatnya yang tergesa-gesa terburu-buru terus kita hidup termasuk menyikapi apa yang telah Allah titipkan kepada dirinya maka apa yang saya sampaikan pagi hari ini mari kita mengajarkan kepada hati kita kembali bahwa semua persoalan hidup masalah hidup dan kehidupan kita kalau kita kembalikan kepada Allah kita gantungkan semuanya kepada Allah dengan sebulat-bulatnya yang penting ikhtiarnya saja cukup berangkat dari rumah Bismillah ya Allah aku berangkat pagi ini cari rezeki ya Allah tapi semuanya aku gantungkan kepadamu aku kembalikan kepadamu ya Allah kalau memang ikhtiar saya pagi hari ini seperti ini jawabatmu terserang kau ya Allah ini kadang-kadang kita enggak masalahnya apa doanya apa hingga kemudian ketika Allah memberikan jawaban dari apa yang kita minta kepada Allah kita pun masih ngeluh dikasih sedikit ngeluh dikasih banyak ngeluh lagi kebanyakan ini kayaknya katanya nggak ada kerjaan minta kerjaan dikasih kerjaan ngeluh gajinya belum dibayar dikasih sehat begini begitu ujung-ujungnya sakit sakit nggak sembuh-sembuh ngeluh padahal dulu waktu sehat kemana waktu sehat waktu badan masih kuat malas untuk salat malas ibadah nggak mau doa sama Allah dia berfikir dia beranggapan bahwa wah ini saya masih kuat rezeki saya masih banyak uang saya masih banyak nggak ada masalah dengan hidup saya tapi ketika Allah kemudian mengirimkan penyakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh mulai timbul keluhan kepada Allah padahal kemarin waktu sehat dia lupa dia lalai kepada Allah terhadap nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada dirinya maka zaman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menghilas balik kembali kehidupan kita rezeki Allah itu terlalu besar untuk kita lupakan rezeki dan nikmat Allah itu terlalu banyak untuk kita lupakan dari hal yang sederhana yang saya awali tadi maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah la'in syekertum la'azidannakum wa'lain kafartum inna'adhabi la'shadid kalau seandainya kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang punya ilmu bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat ilmunya pergunakan dengan baik ilmunya yang diberikan rezeki yang berlebih bersyukurlah kepada Allah terhadap nikmat rezekinya bersyukurlah dengan rezekinya rezeki yang kita nikmati bukan punya kita saja tapi ada hak dan milik orang lain di dalamnya ada hak fakir miskin ada fakir miskin ada orang-orang yang tidak mampu yang pantas untuk kita berikan di dalamnya yang punya jabatan bersyukurlah terhadap nikmat jabatan yang Allah titipkan kepada kita karena jabatan kita tidak lama paling umur 60 sekian kita pensiun nanti kadang-kadang pensiun udah pensiun mau berbuat padahal kesempatan kita bukan saat pensiun kesempatan kita sekarang maka yang disebut berzikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar mengucapkan Allah 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 itu saja tetapi ketika menjalankan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya itu bagian dari kata syukur dan zikir kepada Allah pikir secara zahir memang Allah 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 atau astagfirullah duduk kita la ilaha illallah lagi diam astagfirullahaladzim lagi duduk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi tiduran la hawla wa la quwata illa billah maka hidup kita insyaallah akan terasa tenang nikmat sekecil apapun akan terasa besar tapi orang yang tidak diawali hidupnya dengan rasa syukur sebesar apapun rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dia selalu gelisah selalu khawatir selalu takut kadang kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu tergantung seberapa banyak uang yang kita punya padahal kebahagiaan tidak digantungkan kepada uang ternyata banyak orang yang banyak uangnya tidak bahagia ini di pagi ini majelis ini siapa yang paling kaya ini ada yang paling kaya nggak ada atau minta didoakan kaya malah boleh dan saya pikir itu pasti gagal Pak kalau Bapak minta didoakan kaya mestinya saya yang kaya duluan tapi tidak apa-apa tidak masalah tidak kaya uang pun tidak kaya rezeki tidak kaya harta tidak masalah yang penting kaya hati jadi kata Rasulullah Allah sebenar-benarnya kaya itu adalah ginaun nafsi kaya yang sebenarnya kata Rasulullah adalah orang yang kaya hatinya orang yang kaya hatinya itu tidak gampang mengeluh dikasih seratus ribu Alhamdulillah saya masih dikasih rezeki sama Allah dikasih satu juta Alhamdulillah kalau dikasih satu miliar kalau kasih satu miliar mau nggak tiba-tiba pagi-pagi ini subuh-subuh seperti ini nih jam berapa ini jam setengah enam kurang sedikit tiba-tiba di depan pintu rumah kita ada yang ketok pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam saya lupa ini namanya yang sebelah Bang Moklis Pak Widodo Assalamualaikum Pak Widodo Waalaikumsalam jam buka pintu tiba-tiba ada orang bawa uang satu tronton mau nggak Mas Widodo nggak kalau nggak mau saya kasih Pak Long nih saya kasih Pak Long nanti kalau nggak mau ya Assalamualaikum Pak Widodo Waalaikumsalam ini Pak Widodo saya disuruh fulan-fulan terus itu uang satu tronton Pak loh itu untuk siapa ya untuk Mas Widodo Mas Widodo mau Alhamdulillah ternyata masih seger sahabat kita ini tahu pula jumlah duit banyak ya udah diterima setelah diterima Pak Widodo nanya 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 loh saya bingung ini Sampian nganterin duit sebanyak ini dari dari siapa ya begini Pak Widodo perkenalkan nama saya malaikat maut masih mau nerima juga masalahnya disitu ya pasti nggak mau Pak Ustadz nah tapi kalau kita ini kalau kita ini kalau urusan dengan hal yang bersifat dunia duniawi ini kan pasti pengennya yang banyak maka waktu kita berdoa ya Allah berikan aku rezeki yang banyak ya Allah 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 ya Allah berikan aku rezeki yang halal banyak lagi ya Allah dapat rezeki banyak saja Alhamdulillah apalagi istri banyak Pak ada nggak yang minta ya Allah pagi ini berikan aku istri banyak ada Pak Long Pak Long minta macam itu nggak ya Allah berikan aku rezeki yang banyak keturunan yang baik kehidupan yang sehat pasti itu mintanya Allah akan berikan semua itu yang penting kita ini tidak lupa kepada Allah yang penting kita tidak lalai kepada Allah ma yattakillahu yajamai yattakillahu yaja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yattasib jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah siapa orang-orang yang bertakwa hidupnya yang senantiasa berada di jalan Allah lidahnya kalau berbicara tidak lepas dari kalimatun taibah lidahnya dijaga hatinya dijaga fikirannya dijaga hatinya selalu berprasangka baik kepada Allah selalu husnudhon kepada Allah menjauhkan diri dari fikiran-fikiran yang buruk tentang Allah menjauhkan hatinya dari prasangka yang buruk kepada orang lain membuang rasa iri dalam hatinya membuang rasa hasud hasad dengki fitnah sum'ah ribah namimah itu penyakit-penyakit yang berbahaya kalau tadi kita bicara tentang konteks kesehatan ada orang yang bilang oh si Anu itu sakit karena kebanyakan makan daging si Anu sakit itu karena kebanyakan makan jengkol si A si B itu sakit karena salah makan bukan salah makan makanan yang Allah berikan kepada kita selagi itu masih makanan yang halal Allah akan jauhkan dari penyakit yang menimbulkan penyakit walaupun itu makanan yang baik tapi tidak halal tapi bentuknya halal bener bentuknya halal tapi cara mendapatkannya yang tidak halal man akala lukmatan minal haram lam tuqbal salatu hatta erba'ina yauman barang siapa yang makan dari barang haram satu suap saja satu suap nih satu sendok tapi dari barang haram solatnya itu 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu baru satu suap satu suap satu sendok bagaimana kalau yang dimakan itu satu piring dari barang haram kalau satu karung Ustaz hitung sendiri bagaimana kalau sampai ditangkep Ustaz pas umur umur yang haram itu bukan hanya bentuk yang dimaksud sifat serta bentuknya itu yang harus dijaga kalau bentuknya bisa kita jaga halal 100% makanan non halal tidak masuk kalau halal masuk tapi kita harus berhati-hati sumber yang kita dapat pekerjaan apa transaksinya seperti apa hasil dari barang apa dan akan kita kemanakan itu yang tidak kalah pentingnya maka ketika ada kesadaran hati ya Allah ini ini tidak halal ya Allah ini pekerjaan tidak halal ya Allah ini kalau saya makan sendiri mungkin saya bisa ya Allah bagaimana dengan anak saya bagaimana dengan istri saya bagaimana dengan keluarga saya bagaimana dengan tetangga saya yang saya berikan dari perkara yang tidak engkau rizai maka dalam hal berdikir dan mengingat kepada Allah bukan hanya sekedar membasahi lidah tapi biar kehidupan kita ini lurus kehidupan kita lebih tertata menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah maka insya Allah kalau hati ini selalu dekat kepada Allah dalam kondisi dan suasana apapun maka Allah akan mengingat kita jadi Udhukuruni adhukurukum wasyikuruli walatakfurun perintah Allah ingatlah kalian kepada aku kata Allah maka niscaya aku akan mengingat kalian wasyikuruli walatakfurun bersyukurlah kepada aku kata Allah dan jangan kalian pernah mengingkari apapun yang telah aku berikan apa yang kita punya hari ini baju yang kita pakai itu dari Allah dan itu milik Allah makanan yang kita makan itu dari Allah dan itu milik Allah semuanya harus kita kembalikan kepada Allah jabatan yang kita punya yang kita pegang hari ini itu dari Allah dan pada akhirnya akan kita kembalikan kepada Allah bahkan hidup yang kita punya ini adalah dari Allah dan milik Allah dan pada akhirnya akan diambil oleh Allah maka mari kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman dan Islam melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan mati pun mati di dalam keadaan khusnul khatimah membawa rasa iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang nanti kita bisa bertanggung jawabkan selain hanya iman kita kepada Allah antrian kita panjang nanti di akhirat masa penghakiman Allah itu lama jadi mudah-mudahan saudara-saudara yang diberikan nikmat kekayaan oleh Allah dapat dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin jangan sampai nanti menghambat antrian kita di akhirat jadi kan ada lucu-lucuan itu apa kita gambarkan sama anak-anak kita pak kenapa kita nggak boleh kaya terlalu banyak bukan tak boleh kaya terlalu banyak nah khawatir kekayaan yang kita punya itu tidak kita pergunakan dengan baik nanti pertanyaan Allah di hari kiamat kebanyakan kepanjangan lama masuk surganya kita kasih contoh kalau kita belanja kalau barangnya banyak lama nggak ngitungnya lama kalau Bapak hanya beli pentol korek kasih saja nggak usah dihitung Pak itu berapa 500 lempar duitnya udah selesai berangkat tapi kalau belanjaan kita yang kita bawa itu tiga apa itu biasanya didorong itu apa namanya ha 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 juga Bapak itu troli ya troli yang kita bawa lima troli berapa jam itu kalau sampai lima troli itu lama kan ngitungnya lama kok lama sekali Mbak Bapak ini belum selesai Pak sama nanti di akhirat mas Widodo ditanya siapa nama Sambian Widodo Malaikat tenang ya Sambian itu banyak gandingannya itu wah ditanya umur Sambian berapa pengennya berapa mas he 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 pengen 100 wah kelamaan ini ditanya nanti satu persatu mas Widodo lahir tanggal sekian ulan segian wakil Bali umur 12 tahun sholat dari oh oh ini sholat ya sholat Malaikat oh kenapa Malaikat ini yang subuh ini agak jarang ini nih he 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 seh udah selesai kerjanya kerja ditanya kerja berapa tahun sekian puluh tahun Oh aman belum pernah korupsi ditanya secara detail oleh Allah karena Allah itu adalah Hakim yang sayang adil dan begitu detail dalam surat Athin biasa kita baca alaih sallallahu bi'ahkamil hakimin dan bukankah Allah itu adalah Hakim yang betul-betul Hakim yang seadil-adilnya karena tidak mungkin kita ini nanti diadili oleh Allah dan Allah tidak berlaku adil kepada kita itu tidak mungkin semua catatan amal kita itu sudah dicatat dengan sebaik-baiknya semua perbuatan kita itu sudah dicatat dengan sebaik-baiknya baik dan buruk sudah ada catatannya makhlak di akhirat kelak di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan semuanya karena tidak mungkin ada satu pekerjaan yang terlewatkan begitu saja bahkan detakan hati ini pun ditanya oleh Allah Hai satu menit berapa detakan jantung kita Hai ha berapa 60-60 detakan normalnya ya Nah setiap kali detakan itu sama dengan satu menit berarti 60 detik berarti satu menit jantung kita 60 detak 60 detakan jantung kita kalau satu detakan Allah 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 berarti minimal minimal hitungannya satu menit hati ini berdikir 60 kali Hai tapi bagaimana Pak Ustadz kalau saya lagi pakai motor boleh nggak saya dikir sesuai dengan gasnya makin kencang Allah tapi jangan teriak-teriak Pak yang dimaksud itu adalah hatinya yang berdikir kepada Allah jangan nanti kita pakai sepeda motor pakai sepeda motor ini Pontianah ini kan udah padatnya luar biasa ya padat ini pagi-pagi biasanya kita macet terus ngelihat sebelah kiri Allahu Akbar Hai Allah Akbar nengok kedepan Allah Akbar masa saya harus tutup mata Pak Ustadz di depan saya itu ya Allah Pak Ustadz maksiat besar Pak Ustadz ya iya jangan terlalu pelatatin Astaghfirullah Astaghfirullah lihat ke samping Masya Allah la hawla wa la quataila ya jangan peduliin Pak ini enggak Oh mungkin begini Ustadz nengok boleh tapi bareng istighfar ya Ustadz ya atau ngelihat boleh tapi dibarengi dengan Alhamdulillah nengok yang agak mulus Alhamdulillah Allahu Akbar Masya Allah janganlah Pak maksudnya itu jaga pandangan mata kita jaga hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah yang namanya barang seperti itu kan enggak mungkin enggak dilihat masa kita mau pejam mata ini maksiat besar Pak Ustadz pakai motor pejam mata nabrak nanti Masya Allah Masya Allah Masya Allah Astaghfirullah Astaghfirullah Biarkan saja tapi jangan terlalu diperhatikan inilah yang penting untuk saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah subhanahuwata'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beriman bertakwa di jalan Allah subhanahuwata'ala kemudian senantiasa istiqamah dan tawakkal di jalan Allah subhanahuwata'ala tawakkal di dalam hal apapun maka Insyaallah Allah akan memberikan petunjuk Allah akan menuntun kehidupan kita dan mudah-mudahan kita hidup dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah menutup mata kita yang terakhir kali dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semoga Allah subhanahuwata'ala senantiasa memberikan rida bagi kita semuanya majlis yang ada di Masjid Al-Aqsa ini dan mudah-mudahan ketika kita kelak pun wafat kita meninggal mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak-anak cucu kita karena inilah yang akan menjadi amal jariah kita ketika kelak kita menghadap kepada Allah subhanahuwata'ala terima kasih dan mari kita akhiri dengan doa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa diridai oleh Allah subhanahuwata'ala amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulik wa nabika muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma birahmatikal wasi'ah wabini'matikal azimah wabiala'ikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur la yafir adzunub illa anta ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ghafur lana zunubana waliwalidina warahamhum kama rambawna sigara Allahumma ghafur li jami'i al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-lahiyai minhum wal-amad Allahumma ghafur lana maghafiratan kithiratan min indika warahamna innaka adakhir rahimin Allahumma inna nas'aluka radhaaka wal jannata wa na'udhubika min syakhatika banar Allahumma ya Allahi ya hayu ya qiyum nas'aluka an tuhumi ya kulubana binuri ma'arifatiki Allahumma binuri rasulika muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allahi ya alimu sirri wa ahfa'allimna mima jahilna wa dakirna mima nasina Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa khiyaman wa ku'udana bil-iman Allahumma nawir kulubana binuri al-iman wa nawir kulubana binuri al-Quran wa hasil makasidana bi-Quran al-Quran al-Karim Allahumma rabbana taqabbal minna innaka tasamihun alim wa tuba alayna innaka antatawabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirat hasana tawakina adabal nar wa sallillakumma ala rasulik wa nabika muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yisifun wa salamna alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih hadan allahu wa iya kumaj ma'in wa lafamikum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh